Halo teman-teman, ya udah disini Ya, drama Seven Night 2 ya teman-teman Jadi di server global di Asia ya biasalah ada drama-drama kan Dan dramanya yang gue tau itu ada banyak banget drama-drama dari Facebook ya kan pas ketemu Terus open recruitment-nya pake pas dia lagi kalah gitu Ya, drama disini juga lumayan seru juga Meskipun nggak segreget yang di MMORPG Tapi ya bisa dibilang lumayan 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 lah ya Lumayan lah ya lumayan 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 lah buat-buat-buat ukuran game-game arena-arenaan kewi ini Tapi masih ada drama ya lumayan Jadi jadi bikin gamenya jadi makin hidup ya Dan by the way drama yang gue nyatin disini adalah Karena gue kemarin udah sempet bahas sedikit pas dalam streaming Tentang Neo Zeon versus Evangelion di GPG Kemarin itu kan Dan gue pengen nelesain ya Jadi ya kalau gue udah mulai Jadi ya gue harus nelesain juga Jadi biar kontennya sikat aja lah Jadi gue bakal ngeliatin hasil akhir dari Neo Zeon versus Evangelion ya teman-teman Jadi kalau ada yang udah ngebeat-ngebeat Jadi ada taruhan juga ya Ada yang taruhan sampai berapa ratus ribu gitu Ngebahas siapakah yang akan menang Neo Zeon ataukah Evangelion Jadi gue daten disini teman-teman Dan ini gue ambil dari kontennya si Ivan Haro Ada di deskripsi channelnya si Ivan Haro Jadi gue ngeliat channelnya Sabi Seki yang punya gue Evangelion itu dia gak bahas tentang War disini karena ya gue akuin juga Karena Sabi kan lagi main menopuni kan Sama gue juga lagi main menopuni Cuma kalau buat yang war-war kayak begini Gue rasa ya males aja ngebahasnya ya Si Sabi mungkin-mungkin aja Dan untuk si Haro ya dia kebetulan bahas juga Jadi ya gue ada bahan juga kan Jadi gue liatin sini teman-teman Untuk matchnya dari si Gue ngeliatin hasil akhir aja sama analisa-analisa menurut gue Kenapa Evangelion bisa kalah Jadi pertama Evangelion itu our player Yang punya pet Legend plus itu ada sekitar 3 atau 4 ya Kalau gak salah gue ngeliat dan gue males ngeliatnya juga Ya Ada 3 atau 4 Legend plus Dan di Neo Zeon itu ada 5 Legend plus Kalau gak salah ya Kalau gak salah tinggal dicek aja Cek langsung ke guildnya adalah Neo Zeon Sama satu lagi Evangelion Nah tuh liat tuh di atasnya Poinnya tuh udah keliatan juga Kalau dari Sabi gue rasa dia selesai Satu wave juga belum selesai Karena yang terakhir itu ditaruh di Benteng terakhir disini Yang ditaruh itu adalah si Full Dimana dia CP-nya adalah 330 ribu Itu gede banget Jadi susah banget buat ditembus Emang gue akuin Dan Sedangkan Neo Zeon berhasil ngejalanin dua wave ya teman-teman Jadi poinnya 10 ribu Jadi satu wave itu Kalau ditungg poin Harusnya sekitar 5 ribu kan 5 ribuan ya Dan si Sabi Evangelion ini berhasil 5.300 ya lumayan Hasil poin akhirnya Ini udah keliatan ya Emang Neo Zeon yang menang Dia 23 Attempt buat nyerang Ya gak mungkin bisa buatnya lebih Mungkin Poinnya lebih tinggi dari yang sekarang gue liatin Di pagi harinya Karena ini adalah konten yang di upload Sekitar Subuh-subuh barusan ya Jadi Neo Zeon itu Kalau liat dari kontennya Si Ivan Oroo ini Wah semangat banget ya Ya wajar lah Menang itu yang mengasih Euphoria Jadi keren 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 Orat buat Neo Zeon Akhirnya bisa ini ya Bisa Ya membuktikan Kalau NZ Lebih GG Daripada Evangelion Terus gue liatin lagi Untuk kenapa Kira-kira Eva bisa kalah Yang pertama Kalau dari pandangan gue Ya buat apa ngelawan Orang udah Musuhnya udah kuat banget sih Full itu kan kuat banget ya teman-teman 330 ribu Hampir 340 ribu Itu udah gede banget Setara Faras yang ada di guild gue ya Setara lah mereka berdua Nih gue liatin lagi Untuk Kira-kira Kenapa Sabi ini gak bisa Gak mau ngelanjutin Gak mau Apa Gak ambil pusing lah Kayak gini Kelihatan dari sini ya teman-teman Ini lu liat ya Dari defense recordnya Tuh Bestie Summer Bestie Summer Gue gak tau nih Ini pasti Udah pasti circle Sabi kan Ini 128 134 137 Jadi nyerangnya Udah ada preset Kan kita udah bikin Biasanya preset 3 biji kan Nah jadi Waktunya berdekatan Jadi yaudah Yang tim ini gue hajar Pake ini Tim ini pake aja Timnya pake ini Nah udah kelar gitu Nah kalo yang disini Gue gak tau kenapa ini Mati mungkin Ini pake ini Ah lama anjir Langsung close Jadi kayak gitu doang Lalu menurut gue Jadi emang gak ngambil pusing ya Terus abis itu Nah ini nih Sampirkan ya BC Max 70s kan 3414346 Jadi waktunya 3 menit Gak pake mikir Jadi langsung aja udah Jadi emang Gue rasa Dari anak-anak Eva itu Gak mau ambil pusing Yaudah Kalo udah kalah Yaudah kalah Selamat Anda menang Kayak gitu kan Jadi Kalo gue jadi Kalo gue jadi Sabi Ngelawan-lawannya Yang musuhnya Kayak NZ Kayak full Kayak itu Gue ngeliat fullnya Udah males banget kan Udah gede banget ya peh Udah ada skip aja Skip skip Istirahat aja Udah istirahat Jadi Serang semampunya Gak mampu ya wes Karena emang Dari membernya Sabi Gue ngeliat juga Si Casey itu Dari pas gue Live streaming Ada chat si Casey Gue ngomong Atau mbak Atau kak Atau mas ya Jadi si Casey itu ngomong Ya kita emang gue taha he Jadi buat nyantai aja Jadi ya emang udah kagak niat Dan si Casey-nya sendiri pun Nyerangnya juga salah-salan Jadi ya emang Yaudah Kalo bisa menang Ya menang Kalo bisa kalah 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 Jadi ya Kalo buat di GV ya Di SK Ya beginilah teman-teman Adanya Gak yang Gak yang kayak Pas awal-awal Release ya Cuma dramanya kayak gini ya Oke Score udah gue liatin Jadi janji gue Udah gue tunainya teman-teman 10.090 Versus 5.400 Tapi 23 time ini Ntar pasti bakal naik lagi Ada-ada pasti Nambah poinnya Dari Evangelion Gue gak tau hasil akhirnya berapa Cuma yang gue liatin disini Yang menang adalah Neo Zeon Terima kasih udah nonton video Sampai jumpa lagi Salam drama Bye-bye Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi